Inilah sejumlah bahan peledak jenis C4 berserta rangkaiannya dan satu buah senjata api jenis airsoft gun yang berhasil diamankan oleh petugas pengamanan Bandara Celaludin Korontalo. Satu buah bom dan senjata api ini diamankan petugas saat hendak dibawa masuk oleh sal seorang warga ke dalam bandara. Hal ini diketahui oleh petugas yang berada di mesin pemeriksa bandara atau X-ray. Petugas yang mengetahui hal ini kemudian langsung melaporkan pada petugas pengamanan Bandara Celaludin Korontalo dan mengamankan salah satu warga yang membawa senjata api dan bahan peledak jenis C4. Namun sejumlah bahan peledak jenis C4 dan satu buah senjata api jenis airsoft gun ini hanya replika milik pihak bandara yang tengah mengadakan simulasi penanganan jika terjadi hal tersebut. Namun kepolsek bandara Celaludin Korontalo menyayangkan jika dalam simulasi ini pihaknya sempat bersitegang dengan petugas keamanan Bandara. Pasalnya pihak polsek sama sekali tidak mengetahui adanya simulasi tersebut karena tidak ada koordinasi sebelumnya dari pihak Bandara. Sementara itu pihak Bandara mengatakan simulasi ini sengaja tidak diberitahukan kepada petugas Bandara dan pengamanan Bandara Celaludin Korontalo. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kesinggapan petugas dan pengamanan Bandara tersebut. Memang ini adalah kegiatan rutin internal kami untuk mengecek kesinggapan operasional di Bandara Celaludin. Nah kemudian untuk masalah peralatan-peralatan digunakan ini semua inventaris kantor yang tercatat tersemi. Ini adalah memang alat yang sesungguhnya tapi ini sebagai dami untuk simulasi. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartakan.